Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Kalau kita bicara tentang kegiatan Bapak, ini kan kataplanya masih suka belusukan ke pasar. Ya, 60% waktu saya ada di luar. Saya jarang di kantor Nah kalau saya pergi kemana-mana Sebenarnya saya cari ini Cari feeling gitu Cari feeling Saya, survei saya adalah survei Deep interview Deep interview Artinya survei yang mendalam Jadi saya ketemu orang Saya ngomongin, saya tanya-tanya Soal produk Saya tanya tentang pendapatnya Tentang iklan, tentang kehidupan mereka Dan dari situ saya mendapat banyak Makanya kalau di kantor Kita kan cuma dilaporin Tapi kalau ini kita masuk sendiri Dan saya suka sih jalan-jalan Jadi ngomongin dengan orang-orang yang konsumsi Jamu gitu nanya Saya pergi ke pasar-pasar Ketemu krosir-krosir Pokoknya 60% lah Waktu saya di luar Kalau berkomunikasi dengan mbok jamu Masih sering ya? Oh iya, sering tuh Sering ada pedagang jamu, penjual Terus kemudian konsumen Yang di pasar-pasar Maksudnya dulu Saya pergi selalu sama Rike, sama Doni Suma, sama Tantri, sama Ana Maria Pokoknya ke pasar Terus kalau ada bencana alam Saya juga mesti datang sendiri Ya kalau soal bencana alam itu Saya datang karena Saya pikir begini Kalau kita nyumbang Itu bagus Kalau kita ngadain datang Itu lebih bagus Yang paling berharga kan waktu Waktu Sumbangan saya gak banyak Tapi waktu saya Menunjukkan Atensi Itu membuat orang Ya udah datang Jauh-jauh gitu Terkait dengan tadi Kalau dengan pedagang jamu sendiri Pak Sebenarnya dengan adanya Misalnya seperti ini Itu mematikan pedagang jamu tradisional Atau justru malah mendukung mereka ya Pak? Mendukung dong Kalau pedagang jamu tradisional itu Kan cuma tinggal dia itu Misalnya ini ya Yang di Simbok-simbok jamu Yang menjual Kunyit asam Yang diparut itu Itu kan Dia lebih populer Sebenarnya jamu kan lebih Dengan iklan-iklan ini Semua orang ngomongin jamu kan dia Harusnya market size-nya lebih gede Nah cuman masalahnya Mereka yang sukses Kalau yang bersih Buatnya Terus kemudian Enak Ya Saya rasa kok enggak Tidak mematikan Membuat sebuah produk terkenal Itu membuat orang Suka Menyukai produk-produk jamu Ada kerjasama Pak Misalnya sama pedagang jamu Ya Ada ya Kita masih punya Apa namanya Untuk ngadain Penyuluhan Tapi jamu ini Kan sebuah usaha yang Bulunya ke petani Kita punya 100 kelompok tani Tadi ya lebih Distributor kita juga Multi distributor Jadi kita punya 102 distributor Di seluruh Indonesia Itu juga Artinya berbagi rezeki Berbagi rezeki Kita enggak punya Distributor tunggal Punya kantor cabang Enggak Kita pakai multidis Bicara soal berbagi rezeki juga Pak Pemerintah kan sebenarnya Punya program Untuk punya target 2% Menciptakan pengusaha Kecil mandiri Sementara baru tercapai 1,5% Karena katanya sulit Modal dan juga orang tua asuk Kalau dari Sido muncul Apakah menciptakan UKM UK yang baru Jadi orang tua asuk? Ya kalau Kalau soal itu kan Pemerintah sudah jelas ya Dia caranya gini Ada orang-orang yang Kreatif Seperti Khusrin Ya Yang bisa bangkit sendiri Ada Kalau kita lihat Pengusaha-pengusaha Itu kan bisa Kayak jamu Tapi bisa jadi Sido muncul Bisa jadi Perusahaan-perusahaan Jamu lain Tapi kalau Orang yang Pelukis Terus pembuat tas Yang bagus-bagus Itu kan UKM Lalu pemerintah kan Sudah nyediain sekarang Ada SMESCO itu loh Small Medium Enterprise Corporation Yang ada di Gatot Subroto Nah yang Pak Jokowi janjikan itu Membangun pasar-pasar tradisional Pasar-pasar tentang kerajinan Nah itu kalau sebenarnya Orang-orang seperti itu Yang kreatif Jangan suruh beli Jangan nanti dikasih Dijual Itu harus dari dana pemerintah Dibangun misalnya Ini di Borobudur Sebuah pusat Kerajinan Nanti kan semua orang Jogja Orang-orang sekitar Magelang, Jogja, Semarang Itu kan bisa menjual Kerajinannya di situ Lukisan, patung Ya kalau difasilitasi Menurut saya Bukan Bukan pengusaha-pengusaha Yang menarik UKM-UKM ini Yang paling punya kepentingan Dan punya dana Adalah pemerintah Tapi sebenarnya Banyak orang yang berpotensi Luar biasa Cuman tidak punya akses Tapi kalau untuk saya Bukan karena soal uang Bukan Kalau laku Barangnya bagus Laku uangnya datang sendiri Dikasih uang juga habis Kalau dia nggak kreatif Nggak ada aksesnya Nah kalau di sedang muncul Kan kita bangun Desa wisata buah Yang saya bangun Di daerah pinggiran Sekitar pabrik Jadi saya Ngasih bibit Ngasih Cari Konsultan Terus saya kasih Misalnya Pohon-pohon langka Jadi nanti orang Targetnya gini Dua tahun lagi Orang berwisata ke Indonesia Ke Semarang Kalau jalan tolnya Jadi Itu dia mampir Ke desa-desa wisata Beli buah Diambil dari Pohonnya Tapi saya pesankan gini Saya Ngajarin Kamu Saya kasih Anda Bibit Saya ngajarin Semuanya ini Punya gagasan ini Tapi yang Kalau Anda Tidak Punya ide lain Anda tidak Menanam Memelihara Ya jangan Nyalain saya Iya kan Kan begitu Kan saya kan Cuman Tugas saya Ide Dijabarkan Dikerjakan Kenapa buah Nah kalau buah gini Kita disamping itu Ada desa rempah Jadi desa rempah itu ya Orang buatin Nanam-nanam Nanti kita beli Tapi Kalau desa rempah saja kan Wisata gak masuk Nah kalau Buah Itu wisatawan kan senang Lokal Turis asing Nanti Motong Ambil durian Yang masak pohon Semuanya masak pohon Kalau gak laku Dimakan sendiri Iya betul Dimakan sendiri ya Coba kalau rempah Gak ada yang beli gimana Dijual di pasar Dia butuh Butuh waktu Diutang Kalau buah Dimakan sendiri Dan buah itu Banyak penggemarnya Partner yang terbaik Saudara Pekerjaan yang sulit Juga saudara Di pekerja di tengah-tengah Saudara Terima kasih Terima kasih.